Kalau saya melihat adalah masalah lainnya itu masalah safety Waktu kemarin pagar pembatas itu ditendang waktu pertandingan Dan saya tidak tahu kualitasnya sudah sejauh mana Saya minta JIS di audit secara keseluruhan Karena kalau sampai pertandingan internasional terjadi di sana Lalu ada kecelakaan, itu sangat memandukan dan malu satu negara Kalau kemudian bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi Perlu apa diperbaiki dan seterusnya Karena saya kira harus dulu dialog dengan perencana dulu awal Karena yang tahu betul backgroundnya itu adalah yang merencanakan itu Planningnya kayak apa, perencananya kayak apa Itu harus diajak dialog dulu Sehingga ketika dilihat oleh yang lain, siapapun itu Oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini Jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan Tapi sudah masuk perencanaan Artinya apa, misalnya area perpakiran atau akses dan seterusnya Itu saya kira harus melibatkan tim awal yang merencanakan itu Seharusnya sudah dibangun dengan standar itunya Saya tidak yakin kalau sudah anggap tidak layak Saya kok yakin tetap layak gitu ya Tetap masih mungkin bahwa JIS ini layak dengan catatan perbaikan Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya Kalau soal parkir kayaknya tidak pusing-pusing amat Karena ini yang main 2017, beda kalau yang main di Piala Dunia Senior Ini yang main 2017 Memang akan datang itu ribuan pendukung Brazil katakanlah Ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris Nggak akan itu Sebagian besar menonton itu dari kita sendiri Atau mungkin negara-negara tetangga Ketua fraksi PDIP di PADDKI Jakarta Gembong Warsono Sedang mencari simpati Ia mengatakan PT Jakarta Pro Pertindu Memiliki beban berat Lantaran mendapat kritik dari Ketua Umum PSSI Erik Thohir soal fasilitas Jakarta International Stadium Yang dianggap belum memenuhi standar FIFA Gembong mengatakan Kasian Jakpro bebannya sudah terlalu berat Beban penugasannya yang diberikan kepada Jakpro terlalu berat Akibat beban yang terlalu berat itu Maka memang sudah keberatan beban Maka dalam konteks penyelenggaran itu kurang maksimal Menurut Gembong Tugas memperbaiki fasilitas JIS sudah keluar dari korbisnis Jakpro Sebab bidang olahraga bukan kor utama Jakpro Jakpro disuruh ngurusin persoalan olahraga Dia kan pasti enggak tahu Jakpro disuruh ngurusin kebudayaan Dia pasti enggak tahu Akibat inilah yang dihasilkan tidak maksimal Namun keprihatinan Gembong tersebut Dijawab oleh Jakpro Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov Kita selalu lakukan komunikasi Termasuk bagaimana mengelola Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov Bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia Tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap Untuk digunakan Termasuk akses masuk ke area stadion ini Punya pengalaman penyelenggaraan Event-event besar gitu Dengan penonton cukup banyak Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi Termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini Sebagai pengelola Jakarta Internasional Stadion Jakpro mengatakan kesiapannya untuk menjadi venue ajang Piala Dunia U17 Direktur utama PT Jakpro Iwan Takwen mengatakan Bahwa pihaknya sudah siap menyukseskan event internasional ini Kendati begitu Iwan menyebut pihaknya sedang membahas terkait persiapan CIS Termasuk perbaikan yang harus dipenai sebagai acuan Untuk menjadi standar stadion Piala Dunia U17 Pertemuannya membahas bagaimana menyukseskan acara Piala Dunia tersebut Dan apa saja yang menjadi konsen untuk standar stadion yang akan digunakan Piala Dunia Standar FIFA itu yang menentukan FIFA Bukan PSSI, bukan siapapun yang disini Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA Ini merupakan bagian dari yang dilakukan oleh pemerintah Khususnya Pak Menteri PPR waktu itu Ketika kita memaparkan ke FIFA yang namanya blueprint transformasi sepak bola Termasuk renovasi 22 stadion Yang memang juga akan dipergunakan untuk tim nasional Liga 1, Liga 2 Nah ini yang kita dorong Yang kedua tadi, kita disini ingin menyelesaikan stadium-stadium yang 22 jumlahnya Yang akan direnovasi senil 1,9 trion itu memang sudah standar yang dimaui internasional Ya, ataupun FIFA Inilah 22 stadion yang kita lakukan Dan Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi Untuk supaya ya JIS menjadi salah satu Nah ini tunggu dulu Stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17 Salah satu ya Nah ini yang kita lakukan Mungkin polemik yang ada di sekarang terjadi ini Itu bukan polemik yang kita harapkan Tetapi kita ini hadir kesini Untuk sama-sama membangun Yang namanya stadium Yang sesuai dengan standar yang dimaukan sesuai dengan U17 Itu ya sepakat ya Sebelumnya, permasalahan Jakarta International Stadium Yang dianggap beberapa orang belum standar FIFA terus menjadi sorotan Salah satunya kritikan soal JIS datang dari anggota DPR DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak Untuk diketahui saja, Gilbert Simanjuntak sempat meminta agar pembangunan JIS dimangkerakan Dalam keterangannya, Gilbert mengatakan Anies Baswidan dikatakan sengaja mengalih fungsikan JIS menjadi venue agenda lain Seperti konser musik Agar tidak malu bahwa stadion tersebut masih belum layak dipergunakan ajang sepak bola Ia mungkin juga tahu berbahaya digunakan Daripada malu kegiatan yang tidak berfungsi peruntukannya Mungkin juga gak tahu kenapa Anies lebih memilih itu atau kampanye murah gak tahu Gilbert mengaku dia dari pihak PDIP selaku oposisi pada masa pemerintahan Anies Baswidan Sebagai gubernur DKI Jakarta Berulang kali menyuarakan terkait fungsi JIS Menurutnya, lagi-lagi ajang sepak bola internasional tetap dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno Sehingga peruntukan awal JIS yang digadang-gadang menjadi stadion cadangan di Jakarta justru alif fungsi Ia mengaku dari awal sudah bersuara bukan untuk tempat konser musik atau kegiatan sosial lainnya Itu tempat olahraga, konser musik bisa saja diancol Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arietejo Menyebut Jakarta International Stadium bukan direnovasi Tetapi dipoles beberapa titik Rencana renovasi berkembang seiring dengan kepastian lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17 Dito mengatakan ini sebenarnya bukan renovasi ya Jadikan ada catatan terkait JIS Seperti akses timur dan juga ini kita akan mencari kepastian lokasi untuk opsi parkir Dito menunturkan, ia sudah berkomunikasi dengan pejabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Heru juga sudah menyempakati akan mengecek kondisi JIS Ada JIS kita akui adalah stadion yang sangat baik Kita kalau masuk di stadionnya aja itu udah serasanya kita feelsnya itu udah seperti di Eropa mungkin Tapi memang kita juga harus berani mengakui Jadi ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan Dalam rangka jika kita ingin menyebarakan event internasional yang nantinya dihadiri Baik itu dari tamu negara asing dan lokal Ini memastikan tidak ada kendala-kendala Arya mengatakan pentingnya stadion-stadion di Indonesia untuk dioptimalkan untuk penyelenggaraan event internasional Terlebih munculnya wacana penyelenggaraan Piala Dunia U17 di JIS Karena stadion Gelora Bung Karno akan dipakai untuk gelaran konser codeplay